Halo guys, balik lagi bersama gue Wilgost di Wilgost Kitchen Hari ini gue mau masak sesuatu Menu breakfast Menu breakfast ini Gue mau bikin karena gue ditantangin sama si Chef Arnold Walaupun dia juri gue, dia mantan juri master chef waktu jaman gue Tapi gue gak takut Karena gue yakin makanan gue ini lebih baik daripada punya dia Biar netizen yang memilih Antara gue atau Arnold Nanti gue kasih disana Oke So, kalau kalian belum tau Ini dia Ini menu yang dibikin oleh Chef Arnold Lihat Nah, sekarang Kalian mendingan bikin resep Yang gue mau bikin sekarang Langsung aja kita mulai pertama So, pertama-tama kita akan bikin dulu namanya caramelized onion Oke Kita akan bagi dua Oke, sebenernya gue akan bikin yang namanya Apa ya ini ya? Mungkin gue namain morning glory Kenapa ini menu breakfast banget? Ini terinspirasi dari Egg Slut Ada restoran di luar namanya Egg Slut Dan juga gue kemarin cobain menu namanya sunrise Ada dari restoran Lovster yang reviewnya bakal upload nanti Well, menu itu simple banget Basically roti Roti burger Terus ada scramble egg Ada juga cheese and mayo Dan juga ada caramelized onion Simple banget tapi powerful banget Enak banget buat pagi-pagi sarapan tuh kayak pas banget Dan hari ini gue bakal bikin itu Nah, ini anginnya bakal kita masak menjadi keremasannya Kita akan tuang minyak Bisa pakai minyak apa aja Yang natural Kita tunggu sampai benar-benar panas Sambil tunggu panas kita akan geprek Dua bawang putih Disini ada daun thyme atau thyme Kalau kalian gak punya gak apa-apa Di skip aja Dan juga kita akan mempersiapkan Ini 1,5 sendok makan Balsamic vinegar Gunain balsamic vinegar Ini udah panas minyaknya Terus kita masukin Garlic dan juga daun thyme-nya Namanya caramelized onion Sudah pasti kita akan masak ini Sampai kecoklatan semuanya Seperti ini Oke, sekarang udah coklat banget Kita akan tuang sedikit air Terus kita akan masukin juga Balsamic vinegar Dan untuk ngebalance Biar gak cuman asam Kita akan tambahin juga Yang namanya sedikit garam Dua pinch aja cukup Lalu gulanya ini sekitar Satu sendok makan Rata Oke Karena emang Caramelized onion yang menggunakan Balsamic vinegar ini Cenderung sedikit asam Dan juga lebih kemanis Oke Sesimpel ini Ya This is done Gue gak pengen terlalu Sampai lodoh banget Jadi ini masih ada tekstur-tekstur Gigitan daun bawangnya I mean onion Bawang bombaynya Oke Set aside Oke Sekarang Di panci yang sama Ya, lap aja pake desu Kita akan Masak proteinnya Disini proteinnya gue menggunakan Yang namanya Maling Ini definitely Tidak halal Tapi kalau kalian mau pake yang halal Bisa digandikan dengan apa Smoked beef dan juga Beef bacon Ataupun chicken Or whatever Atau basically gak usah pake ini Karena udah enak banget Scrambled egg Keluar Karena malasannya Cheese Perfect Tapi karena gue lagi pengen banget Makan yang Yang besar Otomatis Gue akan masak Maling Karena ini udah banyak fatnya Jadi gue gak akan Kasih minyak Oke Sambil masak malingnya Ya Kita akan Bagi dua roti burgernya Again Kalau kalian mau Bikin sendiri Gue ada resepnya Tinggal klik aja disini Kalau misalkan males Bisa beli Kalau jadi Coklatos Coklat Dan ini udah Rasanya udah asin Jadi gak perlu kalian Bumbuin apa-apa lagi Oke sekarang Ya Kita akan Kecilin apinya Dan kita akan Tuang American cheese Is my love American cheese Is the dream Double Oke terus Kita kasih air dikit Lalu kita tutup Biar dia Steamy Jadi cheese-nya Agak sedikit Melted Biar Alright Lihat tuh ya Langsung meleleh Cheese-nya Ini udah oke banget Kita angkat Gila Wangi banget nih maling Look at that Kita set aside dulu disini Terus ambil sedikit margarin Oke Pas meleleh Kita masukin rotinya Ya Dengan api Kecil Oke Sambil nunggu rotinya Kita akan Prepare Scramble egg-nya Kita butuhkan Dua telur Per Porsi Oke And then Kita akan Taruh Setengah sendok makan Butter atau margarin Terserah kalian Terus Kita garamin juga Jangan lupa Yang proper Yang proper Dan juga Daun bawang Yang udah kita Cop Lalu kita aduk Dan Sekarang Baik lagi Ke burger-nya Look Nih ya Kita toast Sampai Sewarnanya Secoklat ini Oke Tinggal done Sama ini juga set aside dulu Ya Do not try this at home Yo So Terakhir Scramble egg Kenapa terakhir dibikinnya Karena dia Gampang banget Kalau didiamin Jadi kering Dan jadi Makin Gak fluffy So Kita akan gunakan Non-stick Wajib Apinya Paling kecil Kita set paling kecil Dan gak usah tunggu panas Kita langsung tuang Mungkin kalian juga udah belajar Di videonya Chef Arnold Dia ngajarin Cara bikin Scramble egg Berbagai macam tipe Ini yang termasuk French Atau European technique So Kita akan mulai dari api yang Paling Kecil Dan Pan Dingin Lalu kalian siapin yang namanya Spatula Ini rubber spatula Ya Jangan pake yang stainless Obviously Karena bakal Menghancurkan Non-stick pan kalian So Nih lihat Udah mulai Udah mulai Anget-anget ya Sambil kita aduk-aduk Pelan-pelan Dia akan Meng-emulsify Mentega Atau margarin Yang udah Kita masukin juga Makin kental Ya Makin nge-set Yang membedakan Punya aku dan punya Arnold Adalah Arnold Terlalu tajir Pake butternya kebanyakan Kalo gue dikit-dikit aja Karena kalo kebanyakan juga Rasa telurnya ilang Ya jelas lah Ilang kebanyakan Butternya Sekarang kita akan Assembling Ya Burger dulu Pastinya Lalu kita akan Tambahkan Caramelized onion My love Ya jangan lupa Diangkat timenya Garlicnya juga Kita pake Satu sendok Makan Ya Make sure rata Jadi setiap gigitannya Kerasa gitu Gue suka banget Keremolized onion Jadi gue bakal taro At least segini Or lebih Sedikit lagi Oke Karena ini Indo banget Dan juga Biar gak enek Kita tambahin Belibis Beautiful Lalu Ya Ini Vokalisnya nih Main star Ini drummer Ya Ini back sound Ini vokalisnya Untuk Dengan Bergerbannya Voila Oke Sekarang Akan kita bungkus Lovely Scramble eggnya Dagingnya tebel Warnanya cerah Caramelized onionnya Di setiap gigitannya Kalian bakal ngerasain Semuanya Satu untuk Will Yang tebel Buat gue Makan cuy Sampai jumpa 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 Sampai jumpa